Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah dianggap sebagai orangtuaku yang kadang tuh sikapnya agak keras Terus kalau misalnya masalah, tapi dia tuh nampak lembut, nampaknya ya Dan juga kembali hasilkan, nampaknya masa pensilnya lebih itu indah Ya mungkin masa pensil itu kan juga kadang-kadang kan masalah yang sulit Tapi itu kan lebih berguna, kebanyakan malisan supaya nanti bisa buruk, bisa bekerja Nah ayahku itu terbiasa sikapnya agak keras tapi lemah lembut Tapi dia juga, dia gak suka sama hal-hal yang memang mereka tidak menganggap pisang itu tuh hanya yang benar Ya iya, sejak ayahku merupakan sikap ayahku sudah mulai sedikit agak berubah ya Setiap dia, dia pernah bilang di sana, saya setiap hari hampir gak pernah notifikasi Karena memang kadang-kadang mengenakan ujur, ya iya sih Kalau memang mengutukku notifikasi mengenakan hal-hal negatif itu kan bisa mengenai kepekan racun Kalau yang mengutukku itu juga mengenai pendidikan, agama, terutama ngomong sama lah Seperti aku juga sekarang seperti itu Ayahku itu kan baru, sebenarnya itu kan anak tertua dari Almarhum Nyanko atau Abu Salam dan juga Setia atau Eyang Nyanti ya Jadi dia itu punya tiga saudara yaitu Om Ade, Om Oof, dan juga Tante Vipin Nah, kalau yang bicara tentang Om Ade itu ya kan adiknya ayahku yang tinggal jauh dan sekarang dia itu istrinya pernama Tante Vina Tapi anak-anaknya tetap sama ada Fabi, Faye dan juga Iza Kemudian ada Om Oof Nah, Om Oof itu kan sekarang istrinya kan sekarang Tante Siti Anaknya ada Aisyah dan juga Kak Kiki Teruskan Om Kiki ya Kemudian terakhir anak Tante Vipin yang anaknya dua Suaminya Om Heri Anaknya itu sepupu aku Yaitu Reva dan juga Fahri Dan satu lagi Dia juga punya nenek juga namanya si namanya Eyang ya Yang saya pertama ketemu Eyang itu pada saat-saat ke puncak Nah, ayah ini melewati sekarang itu udah mulai menjadi pengurus bakso kapungku yang merupakan Wartek yang terletaknya di itu ya Wartek yang letaknya di sebelah jalan yang mau menuju ke Bogor di rumah nenek aku Dia melakukan pekerjaan setiap satu minggu supaya usaha mendapatkan banyak lagi dari hasil Biasanya kan ayahku kan berdiri dari Mercedes Benz Dan dia yang mengurus warteg saya muntah-muntah ditampingi oleh bunda aku ya Jadi harap aku punya harapan dan doa supaya di usia yang berkurang ini Ayah itu bisa di bebek yang sekarang Terus kalau misalnya membuat berubahan bisa mengubah penampilan ya ayah semaunya aja Asalkan ajarkanlah kepada bunda kan bunda tekan Supaya bunda tuh bisa tetap saya sama ayah dengan Maksudnya sedikit warna-warna rambut alami bukan warna hitam ya Terus kalau ayah misalnya mau menuruti membuat peraturan dari aku Aku tuh mau turutin ya mau maafin aku ya mau maafin aku Kalau selama ini saya tuh kadang suka mengatur ayah karena aku lagi ada bedakan seperti ini Ya jadi semoga juga ayah selalu sekuaf ya panjang umur dan tetap terus mengurus Mengurus waktu tegang sampai dapatkan keuntungan yang inginkan ya Seperti servis Xbox Nah itu yang paling keuntungan dunia sejak 2 tahun Terus juga ini Termasuk nanti ayah bisa kalau saya beli Xbox Kalau keuntungan ayah lebih banyak lagi Bisa beli motor tanpa harus Jual mobil lagi dari Om Rama ya Demi menyelamatkan keluarga Ya keluarga bunda juga sih Om Rama itu kan keluarga bunda juga Keponakannya Oma ya Demikian video kali ini Semoga kalau ayah yang nonton video ini bisa lebih terharu Bisa menjadi lebih baik dari yang sekarang ya Terima kasih Sekali lagi aku sayang sama ayah Dan maafkan jika aku buat salah Atau mau memaafkan maklumkan Tapi sekarang saya udah bisa lebih baik lagi berkat karena tulang dari ayah Ayah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh